Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya ini adalah bagian kedua dari pembahasan saya seputar hal-hal apa saja yang perlu untuk kita pahami dan mengerti untuk membangun sebuah iman akan Yesus Kristus secara baik dan benar. Pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus kepada dua hal. Yang pertama, kita perlu mengerti dan paham bahwa iman akan Yesus Kristus adalah sesuatu yang diwariskan dan bukan hasil temuan atau penafsiran-penafsiran pribadi. Sekali lagi, Saudara-saudari, iman akan Yesus Kristus adalah sesuatu yang diwariskan dan bukan hasil temuan apalagi penafsiran-penafsiran pribadi. Untuk kita yang Katolik, kita pasti mengenal yang namanya Magisterium. Magisterium adalah mereka yang menjaga kemurnian iman kekristenan dan menjaganya melalui pengajaran-pengajaran yang resmi. Magisterium itu ditaati oleh seluruh umat beriman Katolik di seluruh dunia. Magisterium itu adalah para uskup itu sendiri. Dan para uskup itu mentahbiskan imam-imam untuk ambil bagian dalam peranannya untuk menguduskan, melayani, dan untuk mengajar. Kita mengenal teri tugas Yesus, yaitu imam, nabi, dan raja. Melalui adanya Magisterium yang menjaga kemurnian iman akan Yesus Kristus sejak para rasul, gereja Katolik sebenarnya hendak menyatakan bahwa iman akan Yesus Kristus itu sesuatu yang diwariskan dan bukan ajaran yang bermunculan secara sporadis berdasarkan inspirasi-inspirasi atau penafsiran-penafsiran pribadi. Itulah mengapa, dimanapun saudara-saudari menjumpai gereja Katolik, saudara-saudari akan menemukan satu pandangan yang sama, satu teologi yang sama mengenai iman akan Yesus Kristus. Anda akan melihat ekaristi yang sama yang dimaknai sebagai sumber dan puncak dari kehidupan iman. Dalam pernyataan syahadat, kita umat Katolik akan berujar aku percaya akan gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang Apostolik. Gereja disebut sebagai Katolik dan memang harusnya demikianlah gereja itu. Katolik artinya universal. Ini bermaksud menyatakan bahwa gereja bukanlah persekutuan-persekutuan parsial yang berbeda pemahaman, yang berbeda teologi antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, antar gereja satu dengan gereja yang lain. Gereja semestinya adalah Katolik. Gereja semestinya adalah universal. Dan sifat itu nyata dalam gereja yang berada di bawah kepemimpinan Paus sebagai pengganti Petrus yang memiliki satu pemahaman yang sama mengenai hal ikhwal iman akan Yesus Kristus. Inilah salah satu tujuan dari suksesi apostolik atau jalur rasuli dalam magisterium. Agar iman terhadap Yesus Kristus tetap lestari sebagaimana adanya sejak zaman para rasul. Agar orang tidak menciptakan teologinya sendiri-sendiri. Agar iman akan Yesus Kristus yang dihidupi sejak zaman para rasul dan jemaat perdana itu tetap demikian sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudari, saya harap Anda cukup cermat dan cukup cerdas untuk menelaah sistem beriman ke kristenan Anda. Dan jangan asal berkata yang penting Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak pernah ada iman akan Yesus Kristus di luar gereja katolik. Anda mungkin kaget dengan pernyataan saya ini, tetapi ini benar. Awalnya gereja itu hanya satu dan itulah katolik. Kenyataan yang ada sekarang, ada banyak gereja dengan pelbagai sekte atau denominasi, tidak seperti itu sejak awalnya. Orang yang hendak mengenal Yesus Kristus mau tidak mau dia harus bergabung di dalam gereja katolik. Tidak ada iman akan Yesus Kristus yang muncul di luar gereja. Gereja katolik adalah sumber otentik iman akan Yesus Kristus itu. Kalau kita menyatakan tidak perlu gereja katolik, yang penting Yesus, pertanyaannya Yesus yang mana yang dimaksudkan? Sebab iman akan Yesus Kristus adalah warisan gereja yang katolik itu. Kitab suci yang kita miliki sampai sekarang, Injil-injil yang kita baca sekarang, adalah hasil kerja nyata dari magisterium gereja katolik. Yesus tidak pernah menulis teks kitab suci. Ia tidak mewariskan satu tulisan pun yang bisa kita baca di hari ini. Gereja yang katoliklah melalui konsili-konsili yang menetapkan mana kesaksian-kesaksian dalam bentuk tulisan-tulisan yang dapat dimasukkan dalam daftar atau kanon dalam Alkitab untuk dijadikan sumber atau rujukan dalam beriman akan Yesus Kristus dan mana yang tidak. Alkitab yang saat ini kita gunakan sebagai sumber iman akan Yesus Kristus adalah tanda paling jelas dari produk kerja magisterium gereja katolik. Jadi, saudara-saudari, mengambil sikap antipati terhadap gereja katolik adalah sebuah kemunduran terbesar dalam beriman akan Yesus Kristus. Bahwa orang-orang Kristiani non-katolik banyak sekali yang sedemikian karismatis dan bisa menjadi penyembuh, memiliki kerohanian yang luar biasa baik, dan bisa mengusir setan dalam nama Yesus, berkotbah secara lebih berkarisma, memiliki militansi dalam penginjilan. Itu benar. Saya turut mengakui hal itu. Bahkan, secara pribadi, iman kekristenan saya di masa kecil itu dibentuk oleh guru-guru sekolah minggu protestan. Namun, iman akan Yesus Kristus bukan hanya terbatas pada soal menyembuhkan orang, pada soal mengusir setan. Bukan soal apakah kita lebih merasa pas dengan kotbah di gereja ini daripada di gereja sana. Bukan soal kita lebih mendapat jawaban atas persoalan ketika masuk di gereja sini daripada ketika kita masih berada di gereja sana. Bukan soal-soal demikian. Terlalu rendah rasanya kalau kita beriman dan memilih gereja dengan latar belakang-latar belakang seperti itu meskipun hal itu tidak bisa disepelekan begitu saja. Saudara-saudari, saya yakin kita semua tahu bahwa Yesus kadang menolak orang yang mencari dia untuk tujuan-tujuan itu. Yesus bukan tempat pelarian untuk mencari solusi atas persoalan hidup. Yesus adalah Tuhan dan guru tempat di mana kita belajar mengenal Allah dan belajar untuk menjadi manusia. Bukan untuk dijadikan sebagai jembatan apalagi sekedar sebagai sarana demi kebahagiaan kita. Karena itu, untuk umat beriman katolik saya tidak melarang Anda mendengar kotbah atau pengajaran pengajaran kekristenan di luar kekatolikan tetapi hati-hati karena tidak semua pengajaran atau kotbah tentang Yesus Kristus adalah benar secara katolik. Saya sendiri mengamati di media sosial YouTube ini ada beberapa pengajaran tentang Yesus yang muncul dari penafsiran-penafsiran yang sebenarnya keliru secara katolik. Karena itu umat katolik saya menghimbau jangan mudah mengaminkan. Jangan hanya karena ada kata-kata Yesus berarti itu sudah benar tidak sesederhana itu. Sejatinya gereja perlu bertanggung jawab untuk mengarahkan orang mengenal dengan sungguh aspek keilahian dan aspek kemanusiaan dari Yesus secara benar sesuai dengan warisan para rasul. Gereja perlu bertanggung jawab untuk mengarahkan orang pada pengenalan yang benar tentang hakikat Allah Tritunggal sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul. Gereja tidak boleh terjebak dalam bida'ah-bida'ah monofisitisme, arianisme, pelagianisme. Anda bisa mencari istilah-istilah itu dalam Google. Itulah mengapa sangat diperlukan magisterium untuk menjaga dan untuk mengajarkan mana iman yang benar yang sesuai dengan apa yang dulu diimani oleh para rasul dan mana yang tidak. Tanpa ketaatan pada magisterium ini, saudara-saudari, iman akan Yesus Kristus berpotensi pada penyimpangan. Nah, saudara-saudari, demikian itulah ulasan saya pada bagian kedua ini. Saya berharap Anda dapat menyimak ulasan tadi dengan baik dan jika Anda perlu untuk mengulanginya, silakan mengulangi kembali tayangan ini. Saya minta maaf jika muncul pernyataan-pernyataan yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Tetapi, sebagai seorang imam katolik, saya merasa bertanggung jawab untuk turut menjaga kemurnian iman Anda sebagai orang beriman katolik. Selanjutnya, sesudah ini, saya berharap Anda tidak berhenti pada channel Roman Deso ini. Channel ini sangat terbatas, tidak mengungkap semua hal tentang kekatolikan. Saya hanya memberi bingkai pemikiran yang bagi saya perlu untuk kita semua miliki. Selanjutnya, Anda perlu untuk mencari rujukan-rujukan tambahan. Silakan mengikuti katolisitas, membaca website dalam katolisitas. Anda juga bisa mengikuti YouTube-youtube katolik. Ada Romo Yosef Susanto, ada Romo Bayu, dan juga ada Mea Kulpa. Yang ketiga, YouTube itulah yang sering saya ikuti. Dan saya belajar banyak dan mengenal banyak tentang kekatolikan dari channel-channel itu. Jadi, saudara-saudari, saya berharap Anda tetap setia juga dalam channel Roman Deso ini. Jangan ragu untuk subscribe, untuk share, untuk kepentingan, pelayanan, kepentingan untuk mengembangkan iman kekatolikan, memperkuat iman kekatolikan kita satu sama lain. Ini gratis untuk Anda. Saya hanya meminta, doakanlah kami, para imam. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.